Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi hari ini dengan penuh semangat saya bermain drum ya setiap pagi hari Jumat ini tanggal 3 Juni 2022. Alhamdulillah membuat badan bugar setiap hari hari ini saya ingin menanggapi statement-statement yang ada di media sosial TikTok dan lain-lain terkait tentang kasus atau perkara yang menimpa klien kami Paulina Dadek ya jadi banyak statement-statement dari para lawyer-lawyer yang ikut-ikutan nimbrung ya alhamdulillah sih biar mereka tenar juga jadi statement-nya bahwa ngapain lagi tuh si Firdaus mensomasi mirwansa padahal kan mirwansa sudah melaporkan ya kan pak lawyer yang terhormat jadi mirwansa sesomasi dengan perkara yang berbeda dengan pasal yang berbeda lokus deliktinya beda, tempos deliktinya pun berbeda jadi pak lawyer yang terhormat harus paham itu ya pak lawyer sudah diajarin dulu sama dosennya jadi begini saya pengacara yang bodoh dan somplak ini ya ingin memberi masukan lagi nih ya beberapa kali saudara mirwansa sudah saya kasih masukan agar membalas somasi ya somasi dari pak Dodi dulunya itu kan terkait masalah dugaan penghinaan di media sosial ya yang dilakukan oleh AW terhadap Mayang dan Pak Dodi tapi dengan jumawanya lawyernya bilang tidak perlu somasi gak ada somasi kami tidak akan minta maaf tapi ya ujung-ujungnya apa AW capek kan bolak-balik luar daerah ke Jakarta sini untuk meminta maaf ya untuk mencari simpatik Pak Dodi dan Mayang capek kan gara-gara apa gara-gara ulah pengacaranya gitu loh ini ini pendapat saya ya pendapat saya untuk meng-counter pendapat-pendapat orang di media sosial ya terkait tenang dengan beberapa klien saya Puput Sudrajat ya mantan klien saya Tiara Marlen ya kan dan juga Pauline Dadek sekarang ini jadi somasi itu penting Pak pengacara yang terhormat gitu loh kenapa saya somasi Anda Pak Mirwansa karena itu tadi berbeda semua perkaranya temposnya lokusnya gitu jadi jangan salah ingat loh orang yang tidak membalas somasi tidak mempunyai kewajiban untuk menuntut balik atau menggugat balik ingat loh ada pasannya nanti saya kasih tau ya tapi itu PR PR kalian jadi percuma kalian walaupun ya di SKB 3 Menteri tidak tertera ya SKB 3 Menteri tenang pedoman penyempurnaan undang-undang ITE ya pasal-pasal tertentu dalam undang-undang ITE itu tidak tertera dan tertulis syarat-syarat salah satunya somasi tidak tetapi untuk menambah keyakinan polisi penjidik atau SPKT ya harus ada somasi apalagi public figure yang dilaporkan di Halo Sobat Fakta Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media itulah video dari pengacara Paulina Dadek Firdaus Oyobo yang bikin Mirwansah gram kemudian video itu langsung dijawab telap oleh Mirwansah SHMH dengan juga membikin video bahwa dia tidak seperti yang dituduhkan oleh Firdaus karena kita tahu memang somasi terbuka yang diajukan oleh Firdaus Oyobo langsung dijawab tuntas detik itu juga oleh Mirwansah juga melalui media sosialnya Mirwansah mengatakan oke somasi diterima tetapi saya tidak akan minta maaf dalam somasinya Mirwansah justru menantang Firdaus Oyobo untuk melanjutkan perkara itu ke pengadilan dan bikin laporan polisi atas tuduhan yang disangkakan kepadanya yang disomasikan itu namun sampai sekarang setelah lewat 3x24 jam ternyata tidak ada laporan nah inilah video somasi dari Firdaus Oyobo yang memang langsung dijawab oleh Mirwansah SHMH Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya ingin menanggapi pernyataan dan atau somasi terbuka yang disampaikan oleh Firdaus Oyobo SH yang ditunjuk oleh kliennya PD terkait dengan laporan yang resmi saya buat hari ini di Pores Metro Jakarta Timur terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Saudari PD dengan Pasal 27 E3 Undang-Undang 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE yang resmi tadi saya laporkan di Pores Metro Jakarta Timur lalu kemudian terkait dengan somasi terbuka yang disampaikan oleh Firdaus Oyobo SH saya sampaikan melalui video ini bahwa saya tidak akan meminta maaf bahwa saya tidak akan meminta maaf sekali lagi saya ulangi bahwa saya Mirwansyah SMA tidak akan meminta maaf kepada PD maupun Anda oleh karena itu Anda tidak perlu menunggu 3x24 jam malam ini atau besok Anda langsung melaporkan saya dan saya akan mengikuti proses hukum apapun yang akan Anda lakukan yang pasti laporan saya sudah diterima di Pores Metro Jakarta Timur dan ini akan berjalan dan mudah-mudahan proses hukum terhadap klien Anda PD mudah-mudahan dimudahkan dilancarkan dan memberikan keadilan sehingga laporan kami dapat diproses secara hukum demikian terima kasih Bilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nah itulah jawaban dari Mirwansa SHMH atas somasi yang dilayangkan oleh Firdaus Wuyobo jadi jelas bukannya Mirwansa tidak menjawab somasi tapi Mirwansa langsung menjawab somasi itu dan bahkan balik menantang untuk segera melaporkan dia dan menerbitkan laporan penelitiannya tidak usah menunggu 3x24 jam sekarang saat itu juga ditunggu laporan polisinya jika memang Firdaus Wuyobo cerdas karena itulah dalam tanggapannya dalam video berikut ini Mirwansa akhirnya mengatakan bahwa pengacara Paulina Dadek itu hanya bacot doang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh melihat pernyataan Firdaus Wuyobo yang mengatakan bahwa somasi terbuka itu harus dijawab diklarifikasi direspon karena itu pintu masuk dan seterusnya padahal setelah saya melihat video yang dia sampaikan secara terbuka somasi terbuka yang dia sampaikan sesaat setelah saya melihat video itu saya langsung menjawab mengklarifikasi dan merespon bahwa somasi terbuka yang dia sampaikan yang menuntut untuk saya segera meminta maaf dalam waktu 3x24 jam bahwa saya tidak akan meminta maaf dan silahkan melakukan proses hukum dan membuat laporan polisi yang katanya saya melakukan ujalan kebencian melanggar pasal 28 ayat 2 junto 45 ayat 2 undang-undang ITE nah sekarang sudah lewat 3x24 jam mana laporan polisimu bro jangan bacot jangan kebanyakan drama mau klienmu AIUEO sekarang kalau memang kau tuduh saya melanggar undang-undang ITE ujaran kebencian silahkan laporkan oke jangan kau bilang saya tidak menjawab somasi terbukamu sudah saya jawab tapi berkaitan dengan tuntutan permohonan maaf permintaan maaf yang kau minta itu saya tidak akan melakukan saya sudah menjawab itu jadi apa yang kau tunggu sekarang saya mau tanya mana kejeniusanmu mana keintelektualanmu mana kecanggihanmu LP-mu mana saya tunggu bos siap lahir batin berhadapan dengan kau mana laporan kau kau jangan banyak cerita buktikan 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 kalau kau hebat oke ya jadi berkaitan dengan AIUISYA kau gak usah bicara soal itu kau gak tahu ceritanya seperti apa AIUISYA itu sudah stay di Jakarta bos asal Padang stay di Jakarta sudah di Jakarta dia domisilinya jadi kau gak tahu apa-apa gak usah nimbrung gak usah bicara banyak nanti banyak ngawurnya banyak salahnya fokus aja kau megang klien musipede ini ya karena resmi kami sudah laporkan ikuti saja prosesnya lalu kemudian berkaitan dengan somasi terbuka terbuka yang kau sampaikan kan saya sudah menanggapi lalu kau nunggu apa lagi gitu loh jadi gak usah kebanyakan drama laporkan buktikan saya tunggu kau bilang lokusnya beda tempusnya beda undang pasalnya